Pemirsa jumlah kedatangan arus balik di kota Jambi masih sangat rendah. Diberikan akan 600 orang belum pulang ke Jambi pasca mudik lebaran. Jumlah arus mudik lebaran Indofitri 1.444 Hijriah tahun 2023 di kota Jambi mengalami peningkatan 3,16% atau sekitar 3.376 orang. Dari masyarakat yang melakukan mudik tersebut, masih ada yang belum pulang ke Jambi. Kepala Koordinator Terminal Alambara Jokota Jambi Ibrahim mengatakan masih ada sekitar 600 orang yang belum pulang ke Jambi pasca arus mudik kemarin. Pasalnya belum ada lonjakan penumpang pada arus balik atau kedatangan di Terminal Alambara Jokota Jambi. Hal tersebut diperkirakan karena adanya kebijakan pemerintah yang membolehkan menambah waktu cuti atau libur lebaran sehingga memungkinkan mereka akan pulang pada 28 abdo mendatang. Sementara, pemudik yang baru datang ke Jambi baru sekitar 379 penumpang sejak pasca lebaran Indofitri kemarin. Meski demikian, Terminal Alambara Jokota Jambi tetap menyiagakan personel untuk arus balik hingga 2 Mei mendatang, sehingga petugas tetap memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melakukan arus balik. Hirusha Putra, Jik TV, melaporkan.